Halo mantap gua bilang mamam no rasain oke halo assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada berjumpa kembali dengan admin di channel yang pastinya kalian tunggu-tunggu ini ya dan di edis video kali ini kita bakal nyobain settingan APN telekomsel yang terbaru ter-up-to-date dan pasti sangat stabil sekali buat bermain game online bagaimana videonya enggak usah banyak bahasa basi langsung saja kalian subscribe kalau nggak subscribe nanti pantat kalian bisulan nih dan jangan lupa di like juga ya Oke baiklah enggak usah berlama-lama kita ke tutorialnya oke tak usah berlama-lama seperti biasanya dikarenakan saya belum makan langkah pertama kalian masuk saja di pengaturan top settingnya dan setelah itu kalian pilih jaringan dan internetnya lalu kalian pilih jaringan seluler seperti ini dan pilih nama titik akses setelah itu kalian bisa tambahkan APN baru atau tambahkan nama jalur akses baru atau tanda plus ya dan langkah selanjutnya disini untuk namanya bisa kalian isikan untuk namanya bisa kalian isikan seperti yang muncul di di layar berikut ini airtel network ya teman-teman bisa di screenshot atau bisa sambil ngisi di layar split ya untuk namanya airtel network 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 ya seperti ini airtel network oke dan kalian bisa lihat HPN telekomsel lainnya di playlist kalian bisa klik saja channel saya atau bisa di deskripsi juga ada kalian bisa pilih jangan lupa di like juga nih teman-teman di subscribe juga nih ya nggak maksa kok oke tapi ya gimana masa nonton nggak sambil subscribe nggak sambil nge-like ya bapak kalian suruh buat YouTube sendiri lah ya nggak usah baper nggak usah baper nggak usah baper nggak usah baper dan selanjutnya untuk APN nya kalian isikan airtel mobilenet airtel mobilenet ya untuk APN nya bisa di screenshot seperti ini silahkan ya lebih cepat lebih baik oke untuk APN nya jika sudah kalian isikan seperti ini lanjut saja kalian simpan dan disini untuk proxy nya kalian kosongin saja port nya juga kalian kosongin saja selanjutnya untuk nama pengguna kalian kosongin di dasar kalian isi kosongin saja ya tidak usah diisi dan kata sandi atau password juga tidak usah kalian isikan seperti ini kosongin nah lanjut disini untuk servernya kalian isikan 8.8.8.8 buruan di screenshot untuk lebih cepat lebih baik seperti biasa habis setting APN saya lanjut untuk tes pingnya di pubg mobile ya untuk game online nya biar kalian tahu biar kalian lebih afdol lah masa setting APN tidak tes untuk game online dan untuk MMSC kalian kosongin saja selanjutnya untuk proxy MMS bisa kalian screenshot 121.11.1.17 silahkan diisikan seperti ini dan apabila nanti ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar work atau tidak work di tempat kalian silahkan nanti tulis di kolom komentar ya bagaimana di tempat kalian di Sumatera Jawa Kalimantan Selawesi Papua NTT NTB Madura Bali dan untuk port MMS kalian isikan 8080 nih oke untuk port MMS 8080 buruan diisi seperti ini oke untuk MCC MMSC biarkan seperti di HP kalian dan untuk jenis autentikasi isikan pub atau cap pup atau cap ya atau bukan bukan pub atau double T maksudnya pub atau cap jangan pub double T pokoknya pub atau cap ingat dan selanjutnya disini untuk jenis APN nya kalian isikan default,supl default,supl ya oke baiklah jika sudah kalian isikan default,supl tidak usah berlama-lama kalian simpan saja dan untuk protokol APN isikan IP versi 4 nih IP versi 4 sama untuk protokol roaming APN juga kalian isikan IP versi 4 untuk operator kosongin ya operator kosongin jenis MPNO juga kosongin setelah itu saya simpan saya alihkan ke APN default terlebih dahulu dan saya klik aktifkan lagi tidak balik ke APN default apabila balik ke APN default pastikan kalian isinya sudah benar dan kalian teliti lagi ya oke dan kita lihat sama-sama di sepi testnya bagaimana hasilnya apakah sangat mantap sekali kita lihat sama-sama disini setelah ini saya langsung coba tes untuk pubg mobile teman-teman ya jangan lupa di like di subscribe dan di share ke teman kalian teman mabar kalian dimanapun kalian berada bacot aja loh bang anjir anjir dan untuk downloadnya 30,43 mbps nih sedangkan untuk uploadnya untuk uploadnya mendapatkan 20,19 mbps dan untuk pingnya 45ms seperti biasanya saya coba untuk pubg mobile karena untuk lihat tes pingnya ya dan kalian bisa saksikan sendiri disini kalian bisa nilai sendiri untuk pingnya disebelah kiri dibawah atas terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.